Intro Dari sekian nominasi yang telah mencantumkan nama Lesti Kejora diketahui istri dari aktor tampan Reski Bilar itu hanya berhasil membawa pulang satu penghargaan dalam kategori lagu dangdut paling di hati yang berjudul Bawa Aku Ke Penghulu Ciptaan Musisi Ternama Adibal Syaharul Intro Penghargaan tersebut dimenangkan oleh Lesti Kejora dalam pajang Anugerah Dangdut Indonesia atau Adi Uud 2021 yang sudah berhasil dihelat pada tanggal 24 November 2021 tepatnya Kamis Malam acara tersebut disiarkan langsung di stasiun televisi MNC TV Intro Namun banyak para penggemari yang merasa kecewa karena Lesti Kejora tak berhasil memenangkan penghargaan dalam nominasi penyanyi paling di hati menurut informasi padahal Lesti Kejora mendapatkan poin teratas dalam voting tersebut tak sedikit para netizen memberikan komentar bahwa ada hal yang aneh dalam penilaian penghargaan tersebut namun yang pastinya pihak penyelenggaraan sudah semaksimal mungkin untuk memberikan penilaian yang adil kepada seluruh peserta yang ikut nominasi selain dari itu perlu untuk diketahui bahwa Indosiar juga akan segera menyelenggarakan yalah bergensi lainnya dalam penghargaan Indonesia Music Award 2021 yang akan dihelat tepatnya pada tanggal 1 Desember 2021 nanti Lesti Kejora juga merupakan salah satu penyanyi dangdut yang masuk dalam nominasi tersebut tak sedikit dari para penggemar Lesti Kejora yang cukup berharap agar idolanya bisa membawa pulang piala dalam penghargaan itu tak cukup sampai disitu saja penggemar Lesti Kejora yang dikenal dengan nama Lesti Lofors dan Leslar Lofors juga tak pernah lelah mendukung idolanya tersebut dengan cara memberikan vote hal tersebut terbukti bahwa sampai saat ini posisi Lesti Kejora berada pada urutan teratas dalam penghargaan Indonesia Music Award 2021 yang disiarkan nanti di Indonesia Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf selamat menikmati Terima kasih telah menonton!